5 Kapal Fregat Paling Tua Yang Masih Beroperasi di Asia Tenggara Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5 Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sejarah maritim Di tengah lautan yang luas dan penuh tantangan terdapat kapal-kapal fregat yang masih berlayar dan beroperasi sampai saat ini di kawasan ini Setelah di dua video sebelumnya, kita membahas tank paling tua dan pesawat tempur paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara hari ini saatnya kita membahas kapal perang paling tua dalam hal ini kapal perang jenis fregat Meskipun usianya sudah tua, kelima kapal yang akan kita bahas sesaat lagi ini tetap menjaga keberadaan dan melanjutkan tugas mereka sebagai pilar pertahanan maritim negara-negara di Asia Tenggara Oke, tak usah berlama-lama lagi Berikut 5 kapal fregat paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara 5. Nare Suan Class Kapal kelas Nare Suan merupakan sebuah kapal fregat milik Angkatan Laut Kerajaan Thailand yang dirancang dan dibangun oleh galangan kapal China State Shipbuilding Corporation di Shanghai Kapal ini merupakan modifikasi dari fregat TP-053 yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Tiongkok Ada dua kapal di kelas ini yang dibangun Tiongkok untuk Angkatan Laut Thailand yakni HTMS Nare Suan dan HTMS Taksin Nah, kapal ini diproduksi, diluncurkan, serta mulai ditugaskan dalam rentang tahun 1991 hingga 1995 Dengan berat maksimum sebesar 2.985 ton kapal ini memiliki panjang 120,5 meter dan lebar 13,7 meter Kapal kelas Nare Suan mampu mencapai kecepatan maksimum sebesar 32 knot atau setara dengan 59 km per jam Kapal yang memiliki jarak tempuh operasi sejauh 4.000 nautical miles ini dirancang untuk menampung maksimum 150 orang awak yang dapat beroperasi di dalamnya Kapal kelas Nare Suan dilengkapi dengan berbagai perangkat yang penting Salah satunya radar SAAB Sea Giraffe AMD 3D yang mampu melacak target di jangkauan mencapai 180 km Dari sisi persenjataan, kapal ini disematkan beberapa senjata top of the line dikarenakan kapal ini dulunya merupakan pemukul utama Angkatan Laut Kerajaan Thailand Di antaranya ada 1 buah meriam MK-45 Mod 2 berkaliber 127 mm dan 2 unit meriam otomatis MSI DSL DS-30 berkaliber 30 mm yang dipasang di bagian kiri dan kanan kapal Selain itu, juga ada 8 unit peluncur vertikal MK-41 yang digunakan untuk meluncurkan 32 buah rudal permukaan ke udara RIM-162 ISSM rudal anti permukaan RGM-84 Harpoon dan 2 perangkat peluncur torpedo MK-32 Kapal ini juga mampu membawa 1 unit helikopter Superlinks 300 untuk membantu kapal kelas Nare Suan dalam peperangan melawan kapal selam 4. Cao Prya kelas Satu lagi jenis fregat tua yang masih beroperasi di Angkatan Laut Thailand yakni kapal kelas Cao Prya Memiliki nama teknis TP-053HT kapal ini adalah versi modifikasi dari kapal TP-053H2 buatan Tiongkok Tercatat, Thailand mengoperasikan 4 unit kapal kelas ini diantaranya adalah HTMS Cao Prya HTMS Bang Pakong HTMS Kraburi dan HTMS Saiburi Keempat kapal ini diproduksi, diluncurkan serta mulai ditugaskan dalam rentang tahun 1989 hingga 1992 Kapal kelas Cao Prya memiliki berat penuh sebesar 1.955 ton dengan panjang mencapai 103,2 meter dan lebar 11,3 meter Kapal ini menggunakan 4 mesin diesel yang membuatnya mampu bergerak dengan kecepatan maksimum 30 knot memiliki kapasitas untuk 168 orang awak kapal kelas Cao Prya memiliki kemampuan jangkauan operasional hingga 3.500 mil laut Untuk mendukung berbagai jenis operasi laut kapal kelas Cao Prya ini dilengkapi dengan beberapa perangkat teknis salah satunya radar udara permukaan tipe 354 Eyeshield yang memiliki kemampuan pelacakan sejauh 93 kilometer Ketika akan ditugaskan menuju daerah konflik kapal kelas ini dilengkapi dengan senjata yang cukup namun kurang menggigit untuk melakukan pertempuran dengan kapal lain yang jauh lebih modern Tercatat, kapal kelas Cao Prya dilengkapi meriam laras ganda tipe 79 berkaliber 100 mm dan 4 buah meriam tipe 76 berkaliber 37 mm yang ditempatkan pada setiap sisi kapal Untuk menghadapi ancaman kapal permukaan kapal kelas Cao Prya dilengkapi dengan 8 buah peluncur rudal anti kapal C-801 Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan anti kapal selap seperti 2 buah peluncur roket anti kapal selam tipe 86 dan 2 buah rak bom bawah laut serta tidak ada peluncur torpedo Untuk menunjung transportasi udara kapal kelas Cao Prya juga dilengkapi dengan deck helikopter namun hanya dipasang pada 2 kapal saja yakni pada HTMS Kraburi dan HTMS Saiburi 3. Tipe 053 H1 kelas Selain Thailand, Angkatan Laut Myanmar juga mengoperasikan kapal fregat tipe 053 asal Tiongkok ini Namun, berbeda dengan Thailand Myanmar mendapatkan kapal ini secara hibah dari Angkatan Laut Tiongkok secara langsung pada tanggal 30 April tahun 2012 yang lalu Ada 2 unit kapal tipe 053 H1 yang diberikan Tiongkok kepada Angkatan Laut Myanmar Pertama, ada UMS Mahar Bandola Ketika masih dioperasikan Tiongkok kapal ini memiliki nama Anshun dengan designasi FFG 554 Kedua, ada UMS Mahar Tihatura yang satu ini ketika masih dioperasikan Tiongkok memiliki nama Jisho dengan designasi FFG 557 Kedua kapal ini pertama kali dibangun diluncurkan dan mulai beroperasi antara tahun 1986 hingga 1988 sehingga pada akhirnya pensiun bersama Angkatan Laut Tiongkok pada tahun 2012 Dari segi dimensi, kapal ini memiliki berat penuh 1730 ton panjang 103,2 meter dan lebar 10,7 meter Kapal ini juga dilengkapi 4 mesin diesel yang membuatnya mampu melaju di air dengan kecepatan maksimum hingga 26 knots dan memiliki jarak jangkauan operasional hingga 2700 nautical miles Kapal ini memiliki kapasitas hingga 300 orang awak yang dapat beroperasi di dalamnya Sementara, untuk sensor dan persenjataan kedua kapal ini memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan kapal kelas Chowpraya mengingat kapal ini dibangun pada data teknis yang sama Persenjataannya meliputi 2 unit meriam laras ganda tipe 79 berkaliber 100mm 8 unit meriam penangkis serangan udara tipe 76 8 unit rudal antikapal C-802 rak bom bawah laut dan 2 buah peluncur roket antikapal selam tipe 86 2. Ahmad Yaniklas Indonesia juga tercatat mengoperasikan beberapa jenis kapal perang yang sudah berumur salah satunya adalah kapal fregat kelas Ahmad Yani Kapal kelas Ahmad Yani merupakan 6 unit kapal fregat yang diakuisisi oleh TNI Angkatan Laut secara bertahap dari tahun 1986 hingga tahun 1990 kapal ini awalnya dibuat pada tahun 1963 sampai 1968 di Belanda untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda sebagai kapal kelas Vanspeek yang beroperasi pada tahun 1967 hingga pensiun pada tahun 1989 kapal kelas Ahmad Yani memiliki dimensi yang meliputi berat penuh 2.850 ton panjang 113,4 meter dan lebar 12,5 meter untuk menjalankan fungsinya 6 kapal kelas Ahmad Yani dilengkapi dengan mesin diesel yang mampu mencapai kecepatan maksimum 28,5 knots serta daya jelajah sejauh 4.500 nautical miles kapal ini memiliki daya tampuh awak sebesar 180 orang serta 1 set hanggar dan deck helikopter dalam setiap kapal kapal kelas Ahmad Yani dilengkapi sistem manajemen tempur Sewako untuk mengintegrasikan berbagai sensor, perangkat elektronik dan persenjataan yang terdapat pada kapal ini bicara soal persenjataan kapal kelas Ahmad Yani ini sempat menjadi perbincangan dari pecinta militer di Indonesia karena pada salah satu kapal ini tepatnya KRI Oswald Siaan disematkan tabung peluncur rudal P-800 Onyx atau rudal Yahon rudal Yahon merupakan rudal jelajah anti kapal dan permukaan buatan Rusia yang memiliki jarak target maksimal mencapai 300 km tentu hal ini menjadi semacam game changer bagi TNI Angkatan Laut nah pada 5 kapal lainnya walaupun tidak dilengkapi rudal Yahon mereka dilengkapi rudal anti kapal buatan Tiongkok yaitu C-802 berjumlah 4 unit per 1 kapal selain itu untuk pertahanan udara kapal kelas Ahmad Yani dilengkapi dengan 2 unit rudal buatan Perancis Mistral Simbad yang mampu menjatuhkan target udara sejauh 8 km tidak lupa kapal ini juga memiliki meriam utama otomelara berkaliber 76 mm dan peluncur torpedo Mark 32 mengingat usia kapal ini yang sudah berumur Indonesia tentu saja akan memensiunkan kelas Ahmad Yani secara bertahap satu unit di antaranya bahkan sudah pensiun pada tahun 2019 yang lalu yakni KRI Selamat Riyadi sebagai gantinya PT PAL bersama Damen Belanda sudah membangun 2 unit kapal fregat kelas Marta Rinata serta akan mengakuisisi beberapa jenis kapal fregat lainnya seperti kapal kelas Everhutfeld dari Denmark dan kapal fregat kelas Fram Bergamini inilah kapal fregat tertua yang masih aktif dan beroperasi di kawasan Asia Tenggara sampai saat ini kapal kelas Petya merupakan kapal fregat anti kapal selam yang dibuat pertama kali oleh Uni Soviet di galangan kapal Kaliningrad dan Kabarovsk pada tahun 1960-an meskipun desain fregat ini sudah ada sejak tahun 1950-an dari 7 negara termasuk Uni Soviet yang mengoperasikan kapal ini tinggal Angkatan Laut Vietnam saja yang masih aktif mengoperasikan kapal ini hingga sekarang Vietnam membeli 5 unit kapal ini pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an dari segi dimensi kapal ini lebih kecil daripada kapal-kapal yang sudah kita bahas sebelumnya kapal kelas Petya memiliki bobot penuh hanya 1150 ton dengan panjang 81,8 meter dan lebar 9,2 meter kapal ini ditenagai dengan 2 mesin turbin dan 1 basin diesel yang membuatnya memiliki kecepatan maksimum hingga 30 knot dengan daya jelajah sejauh 4.870 nautical miles kapal kelas Petya memiliki daya tampu awak sebesar 90 orang kapal ini tidak dilengkapi dengan deck helikopter dan tidak tercatat dengan jelas pula sistem atau radar yang dioperasikan pada kapal kelas Petya ini namun dari segi persenjataan kapal ini memiliki 2 pucuk meriam ganda AK-726 berkaliber 76mm 1 buah peluncur roket anti kapal selam RBU-6000 dan 1 peluncur torpedo angkatan laut Vietnam telah memodernisasi kapal ini dengan superstruktur siluman yang dibangun kembali dengan sud tempur baru namun 2 dari 5 kapal kelas Petya yang dimiliki Vietnam telah dikonversi menjadi kapal gunboat sementara 3 lainnya masih merupakan kapal fregat anti kapal selam jadi itulah dia 5 kapal fregat paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara menurut si 5 nah kalau kamu punya info tambahan pendapat sendiri atau punya ide untuk video baru tulis aja di kolom komentar jangan lupa kasih like, share seperti biasa terima kasih banyak karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya